Di rumah tangan sapi Inilah anak sapi milik Ali, warga Dusun Gangsalan, Desa Kalitidu, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro Jika dilihat secara dekat, nampak terlihat anak sapi tersebut hanya memiliki dua kaki Sapi yang baru berumur tiga hari tersebut hanya memiliki dua kaki bagian belakang Sehingga untuk menyusui dan berjalan harus membutuhkan bantuan Lahirnya sapi yang hanya memiliki dua kaki tersebut sempat membuat warga sekitar terkejut Sehingga warga sekitar pun banyak yang penasaran dan datang ke kediaman Ali untuk melihat sapi berkaki dua Ali pemilik sapi menjelaskan, anak sapi miliknya lahir pada hari Selasa yang saat ini baru berumur tiga hari Ali mengatakan awalnya tidak ada gejala aneh yang dialami oleh induk sapi pada saat mengandung Namun pada saat melahirkan, ia kaget tiba-tiba sapi hanya memiliki dua kaki Meski merepotkan, Ali menganggap kelahiran sapi berkaki dua itu sebagai berkah Ya nggak tahu ya, lahir tiba-tiba ya kaget Arnold Sigel, apa kakinya itu cuma dua itu kaget lah Berarti awal mulanya sebelum ada kelahir ini ada kelainan nggak apa-apa ada sapinya? Nggak ada normal Berarti waktu lahir di jendengan tangani langsung tahu-tahu ada kakinya dua gitu Pak? Iya Itu menurut dokter Hewonya kemarin kesini ada nggak Pak? Ya nggak tahu ya, katanya cuma kelahiran gen atau apa gitu Ini nantinya dirawat sendiri atau bagaimana Pak? Ya dirawat sendirilah Misal kalau ada orang yang nawar mau beli itu gimana Pak? Belum kepikiran Belum kepikiran Tapi untuk saat ini sapinya sehat Pak ya? Sehat alhamdulillah Berarti tidak ada keluhan dari sapinya sendiri Pak? Ya Pemilik sapi mengatakan akan tetap merawat anak sapi tersebut Jika nantinya ada orang yang akan membeli sapinya tersebut Ia masih enggan untuk menjualnya Edo Jody Aldian, JTV, Bucun Goro Jikaольно Jika